Kemudian untuk gelandang atau pemain tengah yang saat ini ada di PSS Semarang Yang pertama ada nama Bobakari Diara yang membela PSS Semarang sejak awal musim ini Yang didatangkan dari Mosta FC Kemudian selanjutnya ada nama Lutfi Kamal yang membela PSS Semarang sejak bulan Januari 2023 Yang didatangkan dari Barito FC Kemudian selanjutnya ada nama Eka Febri Setiawan Yang membela PSS Semarang sejak tahun 2020 Kemudian ada nama Damas Damar Setiawan yang merupakan pemain baru juga di PSS Semarang Yang didatangkan dari Persipal Palu Kemudian selanjutnya ada nama Delvin Rubino Yang membela PSS Semarang sejak 2022 Yang didatangkan dari Persis Solo Kemudian selanjutnya ada nama Eduardus Dan kemudian ada nama Gianzola Yang merupakan pemain baru juga di PSS Yang didatangkan dari RMFC Kemudian yang terakhir ada nama Rido Suhada Yang membela PSS Semarang sejak Januari 2023